Namanya sudah tak asing didengar. Pemeran sidul ini dikenal luas melalui sinetronnya yang berjudul Sidul Anak Sekolahan. Ialah Rano Karno yang tak lagi berkarir dalam dunia akting. Sejak tahun 2007, Rano mulai melebarkan karismanya dalam dunia politik. Tahun 2008, Rano resmi berpasangan dengan Ismet Iskandar. Ia menjadi wakil Bupati Tanggerang periode 2008-2013. Tiga tahun jadi wakil Bupati, langkah Rano pun tak berhenti. Ia kembali mencalonkan diri dalam pilkada. Namun bukan lagi Bupati, melainkan berpasangan dengan Ratu Atut Kosia sebagai gubernur dan wakil gubernur Banten. Sayangnya langkah Atut dan Rano tak mulus. Desember 2013, Atut ditahan KPK atas kasus swap pilkada lebak. Atut terbukti menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mohtar. Penahanan Atut membuat Rano Karno menjadi pelaksana tugas gubernur Banten. Setelah ada keputusan hukum tetap, Atut berhentikan Presiden Joko Widodo dari jabatannya sebagai gubernur Banten 29 Juli 2015. Rano kemudian dilantik menjadi gubernur Banten definitif 12 Agustus 2015 dan menjabat hingga 2017. Di pilkada Banten 2017, Rano Karno kembali mencalonkan diri mengganding wakilnya Embai Mulya Syarif. Namun angan meraih kekuasaan di Banten harus pupus, karena paslon lawannya Wahidin Halim dan Andika Hazrumi lebih unggul suara dalam pilkada. Selama memimpin Banten, Rano Karno disebut telah menoreh prestasi. Salah satunya, ia berhasil menjadikan sebutan Soekarno-Hatta Jakarta menjadi Soekarno-Hatta Tanggerang Banten. Membangun Bank Banten hingga berhasil membawa Banten sebagai juara MTK ke-26 tingkat nasional tahun 2016 di NTB. Terima kasih sudah menonton!